Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di YouTube channel saya Nah, pembahasan kali ini masih seputar slide presentasi Nah, saya memberikan satu review lagi aplikasi Untuk alternatif teman-teman membuat slide presentasi Tanpa menggunakan Microsoft PowerPoint Oke, salah satu aplikasi yang saya bakalan review kali ini adalah Google Slide Nah, gimana cara penggunaannya? Silahkan disimak Videonya Oke, teman-teman semua seperti yang saya jelaskan di video awal tadi Saya akan coba menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat slide presentasi Tanpa menggunakan aplikasi PowerPoint Yaitu kali ini dengan menggunakan aplikasi cloud miliknya Google Yaitu Google Slide Mungkin teman-teman sangat jarang sekali membuat slide Dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Slide Banyak fitur yang menarik Nah, sebelum masuk ke pembahasan Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya Share like serta comment serta follow Instagram saya di At Robi Lendra Oke, gampang teman-teman Cara menggunakan Google Slide Yang penting teman-teman punya akun Gmail Baik yang premium atau untuk education Yang ada nama kampusnya ACID ataupun yang free gitu ya Nah, kemudian buka Google Teman-teman bisa lihat ke layar Ketik aja Google Slide gitu ya Nah, pilih yang ada link Google Slide-nya Kalian open link in new tab Kemudian akan tampil seperti ini Nah, sebenarnya Google itu menyediakan beberapa aplikasi Yang mirip seperti Office teman-teman Ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, ada formulir Mungkin dokumen dan formulir sering kita gunakan Yang jarang digunakan Itu adalah spreadsheet kayak Excel Dan juga PowerPoint-nya kayak Google Slide ya Kayak PowerPoint-nya Nah, saya akan coba menjelaskan itu Langsung aja teman-teman klik buka Google Slide yang ada di sini Sekali lagi sama seperti aplikasi Canva Aplikasi Slide Go Dia menyediakan template-template yang bagus Jadi teman-teman nggak perlu mikirin lagi cara mendesainnya Nah, kalau teman-teman pengen mendesain dari awal Di video ini atau di YouTube channel ini Saya pernah menjelaskan untuk membuat template dari awal Di PowerPoint tentunya Nah, ini tampilannya teman-teman Teman-teman di sini ada mulai presentasi baru ya Teman-teman bisa pilih gallery template Di sini banyak sekali template yang sudah disediakan oleh Google Slide Tentunya dengan kategori-kategori yang sudah dibuat Ada pribadi, ada kantor, kemudian ada pendidikan Kemudian macam-macam Ada juga kompetisi Nah, saya coba pilih yang kantor Saya pilih proposal konsultasi Oke Dan sekali lagi teman-teman saya jelaskan bahwa Untuk membuka Google Slide itu Kalian harus terkoneksi dengan internet tentunya ya Jadi, harus ada internetnya baru bisa tampil Nah, ini sudah disediakan template yang saya pilih Dan bentuknya mirip dengan Microsoft PowerPoint mungkin yang di Mac ya Jadi, menu-nya ada menu file gitu ya Kemudian ada menu edit Kemudian ada menu tampil Ada menu sisipkan Kemudian ada format, slide, atur, alat Kemudian ada add-on dan bantuan Nah, kalau misalnya teman-teman mau pilih bahasa Tinggal ganti saja Google Bahasanya ya Jadi ganti bahasanya jadi bahasa Inggris gitu ya Nah, teman-teman disini sudah tampil slide yang kita pilih tadi Ada sekitar 20 slide Biasanya persentasi itu Slide persentasi itu Kalau templatenya sudah menyediakan apa-apa saja sih langkah-langkah yang harus kita isi Nah, yang pertama tentunya disini judul Misalnya proposal skripsi Gitu ya Kita ketik saja proposal skripsi Kemudian disini Nama andanya Oke Disini kalau mau ditambahkan judul Silahkan Kalian saya tambahkan judul Smart Class Basis IoT Nah, ini bisa diperbesar ya teman-teman ya Nah, biar dia Sejajar gitu ya Nah, kemudian kalau fontnya mau diganti Silahkan Kalian pilih block saja Kemudian disini ada warna teksnya Mau ganti warna yang disesuaikan saja sama warna template-nya Seperti ini Oke Kemudian sama seperti Microsoft PowerPoint Disini ada perataan teks Ada link dan seterusnya Nah, teman-teman silahkan isi Templatenya nih banyak sekali Silahkan diisi Semua yang terkait dengan Persentasi kamu Disini ada grafik Kalau mau klik grafik Kalian bisa Pilih gitu ya Kemudian juga ada Gambar-gambar Kalian bisa ganti Sebenarnya Kalau gambar Klik aja Ganti gambar gitu ya Bisa upload dari komputer Atau bisa telusuri dari internet Misalnya kita telusuri dari internet Nah, saya ketik Misalnya nama saya ada Nggak ya di Google Harusnya ada Tapi Disini nggak ada Kita Pilih Upload dari komputer saja Misalnya Foto saya Oke Ini dia fotonya Nah, kita bisa masukin Ini resolusinya kecil Kita coba cari yang lain Oke Nah, ini agak terangan Jadi Ini gambar yang Kita bisa masukkan Nah, ini banyak fitur-fiturnya Teman-teman Sampai Kalian bisa menyisipkan Gambar Kotak teks Audio Video Bentuk Table Diagram Sama Hampir banyak Animasi bahkan Animation-nya Kalian bisa tambahkan Disini Nah, ini seperti ini Kita putar Nah, seperti itu animasinya Kalian bisa design semua Slide presentasinya Dengan Google Slate Nah, kemudian Ketika Teman-teman Pernah menonton Video kanva saya Mungkin Kita harus Mempersentasikannya Harus di Aplikasi kanvanya Nah, kalau di Google Slate Ini agak menarik Teman-teman Karena kita bisa Mempersentasikannya Langsung disini Gitu ya Kita langsung di Google Slatenya Atau juga Kita bisa Memberikan Atau membagikan Ke Orang lain URL-nya Gitu ya Kita bisa bagikan Nah, nanti Kalau misalnya Kita Ubah Siapa saja yang memiliki link Siapa saja yang memiliki link Pengakses hanya bisa Lihat saja Jangan Di edit Gitu ya Nanti kita selesai Kita dapat Link-nya Teman-teman tinggal Salian link-nya Nanti tinggal dibagikan Misalnya contoh saya Buka di browser yang baru Nah, ini slide yang saya bagikan Nah, nanti terlihat nih Itu ya Ini presentasinya Nah, kemudian Yang menarik lagi Si Google Slate ini Memberikan kita Untuk mendownload Nah, mendownloadnya Yang lebih enaknya Dibandingin Canva Kalau di Canva Itu tidak ada Microsoft PowerPoint-nya Kalau di Google Slate Ini bisa dirubah Jadi PPT-X PowerPoint Walaupun di situ ada ODP PDF TXT Gambar JPEG Gambar PNG Dan Vector Nah, kita coba download Di Microsoft PowerPoint Atau dengan format PowerPoint-nya Kita klik Kemudian nanti Akan ter-download Kita tunggu sebentar Nah, ini dia Tergantung nanti Slide-nya Berapa banyak Oke, kita tunggu beberapa saat Mungkin agak besar Slide-nya Oke, 36,2 MB Tidak terlalu besar Langsung kita buka Nah, klik dua kali Dia bakalan ter-convert Di Microsoft PowerPoint Nah, kita bisa edit lagi Ketikan-ketikan kita Yang ada di Google Slate tadi Di Microsoft Word Eh, Microsoft Wordpoint Jadi, intinya nanti Teman-teman Kalau misalnya Waktu-waktu Kalian dadakan Tidak membawa laptop Tapi hanya membawa Bawa smartphone Atau tab Kalian bisa buat Presentasinya Di Google Slate Misalnya Kalian diumumin Harus Sidang besok Gitu ya Tapi kalian sedang di Suatu tempat Yang gak bawa laptop Nah, kalian bisa Gunakan Google Slate ini Terlebih dahulu Sambil mendesain Sambil mengetikan Isi-isinya Nanti udah sampai rumah Kalian bisa langsung Download Ke PowerPoint-nya Dan juga Teman-teman bisa Lakukan itu Dengan mengirimkan Share link Kalau misalnya Ada tugas Kayak tadi ya Kalau misalnya Teman-teman ada tugas Persentasi Gak perlu nunggu Misalnya satu grup Gak perlu nunggu Satu-satu Untuk selesai satu Kirim ke file yang lain Kirim ke teman-teman yang lain Kalian cukup Bagikan saja link-nya Nanti teman-teman yang lain Bisa ngedit Di bagian-bagian Mereka sendiri Nah, itu seruhnya Kalau kita membuat Slide presentasi Dengan menggunakan Google Slate Yang sifatnya Cloud Service gitu ya Jadi, pelayanannya Kita gak perlu Instal aplikasi Yang penting Ada koneksi Ada koneksi internet Nah, mungkin itu Teman-teman Jadi, saya gak Menjelaskan Secara teknis Bagaimana Mendesainnya Di Google Slate Tapi, fitur-fitur Yang menarik Fitur-fitur Yang bisa Kalian coba Itu yang Saya coba jelaskan Seperti Share link Kemudian Persentasi tadi Kemudian Memasukkan Atau Mendownload Filenya ke PPT Dan beberapa Fitur lagi Yang sangat-sangat Menarik Di Google Slate Dan mungkin Kalian harus coba Gitu ya Nah, ini Sangat membantu Sekali Buat teman-teman Yang sedang Sidang skripsi Atau punya tugas Persentasi Dalam kondisi pandemi Kalian bisa Berame-rame Atau satu grup Mengerjakan Satu slide Persentasi Tanpa harus Menunggu Slide Persentasi Dari temannya Yang selesai Gitu ya Jadi, sangat Memudahkan Sekali Tapi, ya tetap Harus ada koneksi Internetnya Karena dia Sekali lagi Sifatnya adalah Cloud Service Oke Mungkin itu aja Pembahasan saya Tentang Google Slate Mudah-mudahan Teman-teman bisa Mempelajarinya Mendesainnya Cukup warna-warnanya Gambarnya aja Kalau templatenya Udah bagus Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe YouTube channel saya Share like Serta komen Serta follow Instagram saya Di Ad skripsi mahasiswa Dan Ad robiliandra Buat teman-teman Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Kita ketemu lagi Di lain waktu Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax